Umat Islam di Bali tersebar di beberapa kampung bugis kuno. Kampung ini menjadi cikal bakal penduduk muslim di Bali saat ini. Pengertian kampung muslim kuno bukan berarti penduduknya mayoritas Islam, tetapi minimal kampung yang pemukimnya pada awalnya dulu ada dari komunitas muslim, meskipun status kampungnya berbeda-beda pada saat sekarang. Berikut ini Sejarah Kampung Muslim Kuno di Bali Catatan Sejarah Kampung Muslim Kuno di Bali Seperti yang ditulis Dr. Randes Haji Bagenda Ali MM dalam bukunya berjudul Awal Mula Muslim di Bali yang telah dicetak pertama pada Januari 2019. Dalam buku tersebut, terutama dalam bab 5, beberapa kampung muslim kuno di Bali terdapat sejarah Kampung Muslim Bali. Kampung Islam Suku Bugis abad ke-17 di Bali. Pada umumnya, komunitas muslim asal Sulawesi Selatan Suku Bugis di Bali mendarat di beberapa pesisir pantai. Mereka mendirikan perkampungan di wilayah pantai atas izin penguasa setempat. Misalnya seperti yang kita lihat sekarang ini, ada perkampungan muslim Suku Bugis berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan di Pantai Air Kuning Jemberana. Perkampungan muslim Suku Bugis asal Wajo dan Boneh Sulawesi Selatan di Kampung Bugis Buleleng. Perkampungan muslim Suku Bugis dari Wajo, Boneh dan Sopeng Sulawesi Selatan di Kampung Muslim Serangan Dempasar. Menurut Dutrandes Haji Bagenda Ali MM dalam tulisannya, kata serangan sering disebut berasal dari kata sira dan angen. Dulu, dalam pelayaran yang melelahkan dari Makassar, para pelaut itu sering singgah di serangan untuk mencari air minum. Setelah mereka minum, mereka akhirnya terkena pengaruh sira angen merasa sayang atau kangen dengan serangan. Sehingga, tak sedikit dari pelaut Bugis itu memutuskan untuk menetap di serangan. Menurut sumber lain mengatakan, puluh serangan awalnya bukan perkampungan, tetapi sebagai persinggahan atau tempat transit perahu dagang maupun perahu nelayan Bugis. Juga untuk membersihkan dan mengambil air tawar serta memperbaiki perahunya. Sebenarnya, pemukiman aslinya adalah Kampung Muslim Suwung Dempasar di Bali Daratan dan sejak awal perkampungan suku Bugis itu adalah di Kampung Suwung bukan di serangan. Lebih lanjut, Dr. Randes Haji Bagenda Ali MM dalam tulisannya, Menurut tokoh Kampung Bugis Serangan Ahmad Sastra, keturunan pendatang awal di serangan Puang Matoa yang dikenal dengan Haji Mukmin, bahwa Kampung Bugis awal di Badung Dempasar itu adalah Kampung Serangan. Namun sulit dipastikan sejak kapan pemukiman awal suku Bugis dan di tempat yang mana lebih dahulu antara dua tempat itu. Termasuk peristiwa tersebut terjadi di abad ke-17 atau ke-18 karena tidak ada bukti otentik, kecuali yang tercatat di babat kerjaan Jemberana bahwa Pangeran Nahkoda Patimi berkuasa di Jemberana. Wakil Raja Badung pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1805-1808, maka bisa diperkirakan kedatangannya ke Bali yaitu pada awal abad ke-18, bukan abad ke-17. Kampung Bugis Suwung Dempasar, menurut cerita dari nenek moyang mereka secara turun-temurun bahwa kampung ini dibangun oleh pendatang dari Kerajaan Bwone, Sulawesi Selatan. Sosok Pangeran Isarapai Sedangkan pendatang awal dan sebagai tokoh utamanya adalah Pangeran Isarapai. Pangeran Isarapai adalah putra Raja Bwone ke-29 dari silsilah Raja Bwone yang bernama Lasingkeruruka Arun Palaka, 1860-1871 Masehi. Perlu dimaklumi, Ibu Raja Goa yang ke-35 bernama Imangi-Mangi Dengmatutu Keringbontonompo adalah bersaudara kandung dengan Raja Bwone yang ke-29, Lasingkeruruka. Menurut Haji Muhammad Nuhfata, salah satu tokoh masyarakat Kampung Bugis Suwung dan merupakan generasi keturunan ke-5 dari Pangeran Isarapai bahwa perkampungan Suwung telah ada sebelum adanya Kampung Bugis Serangan. Kampung Bugis Serangan pada awalnya tidak ditempati untuk tinggal dan sama sekali tidak ada rumah di situ. Namun hanya untuk tempat memperbaiki dan membersihkan perahu orang-orang Bugis. Pangeran Isarapai inilah yang membawa pasukan inti perang dari Bwone ke Bali dengan persenjataan lengkap dari kerajaan Bwone. Beberapa pucuk meriam, sekitar 40 buah perahu pinisi yang masuk di sungai Kalimancin, Suwung, Badung. Setiap perahu memuat sekitar 40 orang dan kemudian membangun pemukiman atas isin penguasa Badung kala itu. Lokasi pemukiman di sekitar Kampung Bugis Suwung sekarang. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang cerita awal mula Kampung Muslim di Bali. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.